Pemirsa guna memastikan pemilu serentak berjalan aman dan damai. Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Diliansyah, tinjau langsung sejumlah tempat pemungutan suara di Kecamatan Mesto, Kabupaten Muarujambi. Penjabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Diliansyah bersama Forkopimda dan sejumlah OPD lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi tinjau langsung sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS wilayah pondok meja Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarujambi. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengawal proses pesta demokrasi di Kabupaten Muarujambi berjalan dengan aman dan damai. Bahyuni Diliansyah, PJ Bupati Muarujambi menyebutkan saat ini pemerintah Kabupaten melakukan pembantauan di setiap kecamatan dengan melipatkan seluruh pejabat dan OPD yang ada. Hal ini dilakukan agar proses pemilu ini tidak ada kendala dan menjolak dengan harapan ini berjalan sesuai yang diinginkan bersama. Bersama seluruh Forkopimda berbagi sebelum saya dapat di Ketamatan Mestong tadi kita sudah menengok di TPS 1 sekarang kita di TPS 11 saya bersama Pak Kabung, Pak Kaposek dan seluruh pejabat yang ada di sini memastikan bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan ancam. Itu dulu, ya kan? Yang kedua, saya juga menghimbau kepada seluruh pejabat yang berada di masing-masing TPS untuk menjaga kesehatan karena hari masih panjang setelah ini nanti tanggap juga satu lagi. Oke, harapan kita di pemilu ini seperti apa nih Pak Bajun? Harapannya ya berjalan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku terpilihnya seorang pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat yang dapat mengayomi masyarakat di Indonesia. Terpantau di lokasi Bajunni juga menyapa masyarakat yang menyaksikan proses penghitungan suara dan duduknya layaknya seperti masyarakat biasa. Bajunni Bupati Bajunni di Liansyah juga berpesan agar kepada petugas KPPS dan seluruh penyelenggara pemilu agar tetap menjaga kesehatan. Selain itu, Bajunni juga berharap pemilu ini berjalan sesuai aturan yang berlaku sehingga melahirkan pemimpin yang memang betul-betul pilihan rakyat. selamat menikmati.